Pendekar yang jilid 21. Kembali Quick Tailok menghela napas panjang katanya, kalau begitu, bukankah kita betul-betul sudah menemui jalan buntu siapa bilang kalau kita sudah menemui jalan buntu? Jalan itu kegunaannya untuk membawa orang keluar dari kesulitan, asal kau punya tekat yang besar, asal kau bersedia melakukannya sudah pasti akan kau jumpai jalanan tersebut, aku mengerti akan teori tersebut, lagi pula pernah pula ku katakan kepada orang lain, tapi sekarang, sekarang, apakah kepada dirimu sendiri pun kau tidak percaya? Sekarang aku hanya mempercayai satu hal, soal apa seandainya kita tidak membayar hutang tersebut pada hari ini, maka mulai hari ini juga kita tak bisa makan, memang banyak terdapat teori bagus di dunia ini. Cuma sayangnya, bagaimanapun baiknya teori tersebut, tak akan bisa memperoleh uang sebesar 9.999 tahil perak. Bahkan setahil perak pun tidak laku. Kalau tadi cuma seorang yang tertegun, maka sekarang berubah menjadi dua orang. Kalau sampai ada dua orang yang tertegun, maka keadaannya pasti jauh lebih menderita daripada hanya seorang saja. Padahal hakikatnya Quick Tailok sudah tak kuasa menahan diri, dia bangkit berdiri dan berputar-putar sampai 7-18 kali, mendadak teriaknya, aku jadi teringat akan sepatah kata-sepatah kata yang mana tanya Yanjit sambil mengerling sekejap ke arahnya. Sepatah kata yang amat berguna, apa gunanya paling tidak bisa dipakai untuk menolong keadaan yang amat mendesak ini, kalau memang begitu, aku bersedia untuk mendengarnya. Sahabat mempunyai kegunaan sebagai pelancar harta, tentunya kau pernah mendengar tentang perkataan ini bukan maksudmu, kau hendak mencari orang lain untuk meminjam uang bukan mencari orang lain, tapi mencari teman. Di dunia ini hanya ada semacam manusia yang paling sedikit berteman, tahukah kau manusia semacam apakah itu manusia macam apa yakni orang yang ingin mencari teman untuk meminjam uang? Aku pun tak akan pergi mencari teman yang terlalu banyak. Aku hanya akan pergi mencari seorang saja, menanti kau berhasil menemukan temanmu itu dan mengemukakan maksudmu untuk meminjam uang. Mungkin kau akan segera menemukan bahwa seorang teman pun sesungguhnya tidak kau miliki, tapi seperti teman macam kita, kalau teman semacam kita ini, padahal kekatnya tak usah kau buka suara, ia sudah tahu sendiri, maka kau lantas beranggapan bahwa di dunia ini tiada seorang teman pun yang ada, jika kau sudah membuka mulut untuk meminjam uang YAA, seorang pun tak ada. Tapi aku justru kenal seseorang, siapa suon BWE tong Yanjit segera menarik muka, sepatah kata pun tak diucapkan. Aku toh bukan menyuruh kau yang buka suara, aku boleh pergi sendiri, toh bagaimanapun juga aku pernah membantunya, kata Quick Tai Lok lebih lanjut. Tiba-tiba Yanjit tertawa dingin. Di dunia ini pun hanya ada sejenis manusia yang bisa mencari orang perempuan untuk meminjam uang, kau maksudkan manusia macam apa orang bodoh sahut Yanjit dingin? Hanya seorang bodoh yang akan percaya bila ada seorang perempuan bersedia meminjamkan selaksa tahil perak kepadanya. Aku pun tahu kalau jalan pikiran seorang perempuan jauh lebih sempit ketimbang seorang lelaki, tapi dalam pandangannya, selaksa tahil perak seharusnya bukan suatu jumlah yang sangat besar. YAA, memang bukan termasuk jumlah yang luar biasa, cuma paling banter selaksa tahil perak belaka tapi dia toh bukan seorang yang sempit jalan pikirannya, sesupel-supelnya seorang perempuan. Taknan tidak akan meminjamkan uangnya kepada orang lelaki, kenapa sebab jalan pemikiran orang perempuan berbeda, bagaimana bedanya mereka selalu beranggapan hanya lelaki tak becus saja yang bersedia membuka mulut untuk meminjam uang kepada orang perempuan. Sedangkan perempuan yang bersedia meminjamkan uang kepada lelaki juga sama-sama tak becusnya kuik tai lok tertegun beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, padahal bagaimanakah jalan pemikiran seorang perempuan, hanya kaum wanita saja yang tahu, kau toh bukan seorang wanita, tentu saja aku bukan sahutian jit sambil menarik muka. Kuik tai lok segera tertawa. Oleh karena itu kau pun tidak tahu, maka aku pun masih tetap akan mencobanya. Seandainya kau sampai kebentur pada batunya kuik tai lok segera menghela nafas panjang. Sekalipun bakal terbentur batunya, yang terbentur paling-paling cuma batu, daripada terbentur besi atau paku, kan mendingan cuma batu, tiba-tiba dia tertawa, lalu gumamnya, Seandainya di dunia ini terdapat paku emas atau paku perak, aku mah bersedia untuk mementurnya beberapa kali, mendadak mencorong sinar tajam dari balik mati yang jit, sambil melompat bangun teriak keras-keras, ah-ah-ah-ah-ah. Akhirnya dia mengucapkan juga sepatah kata yang ada gunanya sikap rekannya ini malah membuat kuik tai lok tertegun, serunya kemudian agak tergagap, apa yang telah ku katakan. Apa gunanya bukan saja ucapanmu sangat berguna, lagi pula benar-benar ada nilainya, kuik tai lok semakin dibuat tak habis mengerti. Tiba-tiba yan jit mengambil 7-8 biji batu dari atas tanah, lalu katanya lagi, tahukah kau bagaimana dengan ilmu menyambit senjata rahasia yang kumiliki kuik tai lok menggeleng? Tidak tahu, kau toh belum pernah menggunakan senjata rahasia untuk menghadapi aku, bila ku hadapi kau dengan senjata rahasia, sanggupkah kau untuk menerimanya belum tentu, kau ingin mencobanya tidak ingin, tidak ingin pun harus ingin, pokoknya kau harus mencobanya, tiba-tiba, batu yang berada di tangannya itu disambit ke arah kuik tai lok dengan gerakan boan tian hoa ye u, bunga hujan memenuhi langit. Dari sekian banyak ilmu melepaskan senjata rahasia, terdapat semacam keru yang dinamakan boan tian hoa ye u, hampir setiap orang dalam dunia persilatan tahu akan hal ini dan pernah mendengar tentang persoalan ini. Tapi orang yang benar-benar pernah menyaksikan kepandayan semacam itu, tidak banyak jumlahnya, tentu saja orang yang bisa memergunakan kepandayan semacam itu, jauh lebih sedikit lagi. Sekarang, kuik tai lok telah dapat melihatnya. Bukan saja yan jit bisa menggunakan kepandayan tersebut, lagi pula penggunaannya sangat indah. 7-8 biji batu bagaikan hujan badai bersama-sama dilontarkan ke tubuh kuik tai lok. Dengan cepat kuik tai lok membalikkan badan, menggeser langkah dan menghindari 3 biji batu yang menyambar datang, lalu menggeliatkan tangannya menangkap 3-4 biji lainnya, tapi masih ada 1-2 biji yang menghajar di atas tubuhnya, membuat pemuda itu menjerit kesakitan. Sambil mendelik ke arah yan jit, segera teriaknya keras-keras, Hei, apa maksudmu yang sesungguhnya sebetulnya tiada maksud lain? Jawab yan jit sambil tertawa, aku tak lebih hanya berharap agar kau bisa mencari untung berapa ribu tahil perak dan membawanya pulang, mendapatkannya dengan care apa sekali lagi. Kuik tai lok bertanya dengan wajah tertegun. Menggunakan tanganmu setelah tertawa, lanjutnya, tanganmu sudah cukup cekatan, tidak banyak orang yang sanggup menerima 4 batang senjata rahasiaku, asal berlatih beberapa kali lagi, untuk mencari untung berapa ribu tahil perak sudah lebih gampang daripada membalikan telapak tangan sendiri. Kuik tai lok memperhatikan tangan sendiri, makin dilihat dia merasa semakin tercengang. Ia tak bisa melihat dengan mengandalkan apakah sepasang tangannya itu bisa mendapat untung berapa ribu tahil perak, seandainya tangan ini hendak dipakai untuk mengalahkan berapa ribu tahil perak, maka hal ini bisa dilakukannya dengan gampang, sekali bagaikan membalikan telapak tangan sendiri saja. Hanya di dalam sekali lemparan gundu saja dia bisa mengalahkan berapa ribu tahil perak. Sementara itu, Yanjit telah mengambil batu lagi dari atas tanah. Tak tahan kuik tai lok segera bertanya, sebenarnya kau menyuruh aku melakukan apa? Melempar dadu untuk membohongi uang orang kalau hanya melempar dadu, memangnya kau bisa membohongi uang siapa? Kau sudah pasti akan menjadi raja-raja dari kekalahan, kecuali melempar dadu, masih ada care apalagi yang lebih cepat care untuk kalah lebih cepat memang tidak ada. Kali ini aku minta kau pergi untuk menang aaaah, seorang raja-raja dari kekalahan mana mungkin bisa merajai kemenangan? Asal kau sanggup untuk menyambut senjata rahasiaku sekaligus, maka aku tanggung kau pasti akan memperoleh kemenangan seandainya aku kalah. Apa yang harus ku pakai untuk menebus kekalahan itu Yanjit segera menghela nafas panjang? Aaaai, jika kali ini kau masih kalah, mungkin selembar jiwamu pun akan turut digadaikan tampaknya aku cuma mempunyai selembar nyawa saja yang bisa digadaikan, kata Kwik Tai Lok sambil tertawa getir. Itulah sebabnya, kau harus mencari akal untuk menyambut semua senjata rahasia ini, bila tanganmu tak sanggup untuk menerimanya semua, gunakan mulutmu untuk menggigit. Untuk menyambut senjata rahasia yang dipancarkan menggunakan ilmu Boan Tian Hoa Yeu, memang bukan merupakan suatu pekerjaan yang sangat gampang. Kwik Tai Lok sudah tiga kali menyambutnya, alhasil tujuh tempat di atas tubuhnya kena terhajar, betul tidak terlalu berat, namun cukup membuat tulang belulangnya lamat-lamat terasa sakit. Kali ini Yan Jit tidak menaruh belas kasihan barang sedikit pun jua, kembali dia mengambil batu untuk melancarkan serangan. Kwik Tai Lok hanya bisa memandang kesemuanya itu dengan wajah tertegun. Sampai sekarang, dia masih belum mengerti dengan pasti, obat koyo apakah yang sebenarnya sedang dijual Yan Jit. Seandainya berganti orang lain, mungkin sedari tadi dia sudah tak mau melakukannya. Tapi dia percaya kepada Yan Jit. Dia percaya sekalipun semua orang yang berada di dunia ini berniat untuk mempermainkan dirinya, sudah pasti Yan Jit tak akan membantu orang lain. Batu yang berada dalam halaman itu tidak banyak, walaupun Yan Jit membawa setumpuk juga masih belum cukup, maka dia lari ke sudut tembok pekarangan sana untuk mengumpulkan kembali. Sedang Kwik Tai Lok merabah bahunya yang lindu dan sakit itu sambil tak tahan menghala napas panjang. Seandainya dia harus menyambut begitu banyak senjata rahasia, ia benar-benar merasa tak yakin lagi. Angin berhembus lewat membawa harumnya bunga, bunga to di depan sana telah mulai mekar. Kwik Tai Lok mendongakan kepalanya, mendadak ia melihat Ong Tiong duduk di depan jendela sambil menggapai ke arahnya. Menantian Jit telah mengumpulkan batu dan berjalan kembali, dia telah menghampiri Ong Tiong, dua orang itu seorang di dalam jendela, seorang lagi di luar jendela. Mereka berdua menuding ke sana kemari sambil berbicara tiada hentinya entah ada saja yang sedang dibicarakan. Terpaksa yang Jit harus menunggu. Sudah setengah harian lamanya ia menunggu, ketika Kwik Tai Lok muncul kembali sambil bergendong tangan, wajahnya kelihatan seperti merasa bangga sekali. Ong Tiong masih duduk di depan jendela sambil mengawasi ke arah mereka, wajahnya juga dihiasi senyuman, sekulum yang amat misterius sekali. Tak tahan lagi Anjit segera bertanya, sebetulnya permainan setan apakah yang kalian berdua lakukan siapa yang kau maksudkan sebagai berdua tanya Kwik Tai Lok sambil mengerdipkan matanya. Kau dan Ong Tiong, kau maksudkan Ong Tiong? Dia hanya memberitahukan kepadaku agar disampaikan kepadamu bahwa malam ini dia ingin makan tulang beikut masak lobak. Setiap orang dapat melihat kalau ia sedang berbohong. Bila Kwik Tai Lok sedang berbohong, maka di atas wajahnya seakan-akan memasang merek. Yanjit segera mendelik sekejap ke arahnya, lalu berkata dengan dingin, orang yang berbohong hati-hati dengan giginya, takut kalau sampai kena disambit rontok orang lain, silahkan dicoba, kata Kwik Tai Lok sambil tertawa cepikikan. Baik kali ini, bukan saja batu yang dipergunakan jauh lebih banyak, lagi pula tenaga yang dipergunakan juga jauh lebih besar. Dengan tenaga yang lebih besar, otomatis batu yang luncur datang pun jauh lebih cepat dan tajam. Kwik Tai Lok segera memutar badannya, tahu-tahu dalam genggamannya telah bertambah dengan dua macam benda yang memancarkan sinar keperak-perakan, bentuknya persis seperti jala kecil yang dipakai anak kecil untuk menangkap kecubong. Belasan biji batu yang luncur datang dengan cepatnya itu, bagaikan kecubong saja, hampir semuanya kena disambar masuk ke dalam jala tersebut. Yang terlepas dari sambaran jaring itu paling banter cuma dua-tiga biji, itu pun bisa dihindari Kwik Tai Lok dengan gampang. Kali ini Yanjit membelalakan matanya lebar-lebar, dengan setengah melotot serunya. Permainan apakah itu Kwik Tai Lok tertawa cekikikan. Coba kau lihat permainan macam apakah ini? Kagum tidak apakah Hong Lotoa yang barusan mengajarkan kepadamu sekalipun dia yang mengajarkan kepadaku, hanya orang pintar seperti aku pula yang dapat menguasainya dengan cepat, sahut Kwik Tai Lok dengan bangga. Yanjit segera mencibirkan bibirnya. Sedari kapan sih kau menjadi pintar sebetulnya aku memang tak boleh, asal ada permainan bagus, sebentar saja aku telah bisa menguasainya, bawa kemari seru Yanjit sambil mengulurkan tangannya ke muka. Tidak boleh cepat-cepat menyembunyikan tangannya ke belakang. Kenapa tidak boleh sebab Hong Lotoa bilang, rahasia langit tak boleh bocor, Baik, kalau begitu cobalah sekali lagi kali ini senjata rahasia itu dilepaskan dengan kecepatan yang lebih hebat dan ancaman yang lebih mengerikan. Belasan buah batu kecil seakan-akan berubah menjadi hidup semua, seperti tumbuh sayapnya dan punya meta, justru ancamannya mengarah bagian yang paling lemah di tubuh Kwik Tai Lok. Siapa tahu dua lembar jaring yang berada di tangan Kwik Tai Lok seakan-akan sudah menunggu di situ. Belasan buah batu itu sudah termakan semua ke dalam jaring, malah yang terlepas hanya ada sebiji saja. Sambil tertawa terbahak-bahak Kwik Tai Lok segera berseru, Sekarang, tentunya kau sudah mengagumi diriku bukan yang jip melotot besar, tapi akhirnya dia tersenyum juga. Kelihatannya kau memang tidak bodoh Kwik Tai Lok semakin bangga lagi, katanya, terus terang saja, ilmu menyambut senjata rahasia memang tak pernah ku pelajari secara baik dulunya, hal ini dikarenakan, dikarenakan apa? Coba kau terka, aku tak bisa menerkanya, karena tanganku sesungguhnya jauh lebih cepat, mataku juga jauh lebih tajam daripada orang lain, maka hak kekatnya tak perlu dilatih lagi maka kau pun baru terkena pagutan kekurang besar itu, sambutian jip dengan hambar. Ternyata paras muka Kwik Tai Lok sedikit pun tidak menjadi merah, malahan ujarnya sambil tertawa, kalau kejadian itu sih tidak masuk hitungan, sekarang cobalah sekali lagi seraya memutar biji matanya dia berkata lagi sambil tertawa, konon setiap jagoan yang berada di dalam dunia persilatan selalu mempunyai julukan yang mentereng, maka sekarang aku pun ingin mencari sebuah julukan yang cocok untuk kugunakan, apakah julukanmu itu jian pit jilai, kuim cumo pocok, kuai jiuta ichiu hiap, jilai bertangan seribu, bayangan setan yang tak terabah, pendekar pemabuk bertangan kilatian jip tak dapat menahan diri dan segera tertawa tergelak, katanya kemudian. Aku juga mempunyai suatu julukan yang rasanya jauh lebih tepat untuk kau gunakan, coba katakan, punjiu punciok, cinlio boanteepa, sutong ciongto aponyo, otak bebal tangan lamban, merangkak setelah mabuk, burung dogol si raja diraja kekalahan, coba kau katakan, cocok tidak julukan ini untuk kau gunakan pintu gerbang bangunan rumah itu menghadap ke selatan, sepasang gelang pintunya memancarkan cahaya keemas-emasan di bawah sorot cahaya matahari. Baru saja masuk ke dalam lorong tersebut, Kwik Tai Lok sudah menyaksikan sepasang gelang pintu itu. Lewat lama kemudian, sepasang matanya masih menatap pintu itu tak berkedip, seakan-akan selama hidup belum pernah menyaksikan gelang pintu. Dalam kenyataannya, sepanjang hidupnya dia memang jarang sekali mendapat kesempatan untuk menyaksikan kejadian aneh semacam itu. Setiap bangunan rumah pasti ada pintu gerbangnya, di atas pintu gerbang pasti ada gelang pintunya. Hal itu sedikit pun tidak aneh atau mengherankan. Yang mengherankan adalah gelang pintu rumah ini ternyata ini terbuat dari emas murni. Ketika Kwik Tai Lok sedang memperhatikan gelang pintu itu, Yan Jid sedang memandang ke arahnya. Belakangan ini, di atas tubuh mereka berdua seakan-akan terdapat seutas tali yang telah membelanggu mereka menjadi satu, di mana Kwik Tai Lok berada, di situ Yan Jid turut hadir. Lewat lama kemudian, Kwik Tai Lok baru menghela nafas sambil bergumam, Orang ini, pasti orang kaya mendadak. Orang kaya mendadak. YAA, hanya orang kaya mendadak baru akan melakukan perbuatan semacam ini. Perbuatan macam apa? Perbuatan yang hakikatnya bisa membuat gigi orang pada copot saking gelinya kau keliru. Bagian mana yang keliru keluarga ini bukan saja tidak kaya mendadak, bahkan dia masih termasuk salah satu dari beberapa keluarga persilatan kenamaan yang berada dalam dunia persilatan meskipun membuat gelalang pintu dari emas merupakan suatu perbuatan yang tak biasa dan menggelikan. Tapi perbuatannya ini tak pernah menimbulkan perasaan geli di hati orang tapi aku merasa geli sekali, hal ini dikarenakan kau belum tahu siapakah dia, aku tahu, kau benar-benar tahu dia adalah seorang manusia, seorang manusia yang penuh dengan perak bau, kekayaan yang melimpah dan khawatir orang lain tak tahu kalau dia adalah seorang kaya, manusia macam ini bukan saja aku tak ingin kenal dengannya aku pun tak ingin berteman dengannya. Apapun yang dilakukan orang ini, sama sekali tak ada sangkut prautnya dengan diriku, Yanjit segera tertawa. Cuma sayang orang semacam itu justru sekarang ada sedikit hubungannya dengan dirimu, Tentunya kau bukan menyuruh aku untuk datang merampas gelang pintunya bukan kata Kuik Tai Lok sambil memandang ke arahnya. Yanjit tertawa. Itu sih tidak, kita masih belum sampai semiskin itu, Kuik Tai Lok segera menghembuskan napas lega. Kalau begitu, setelah kau suruh aku menempuh perjalanan setengah harian lebih dan sampai kemari, apa tujuannya hanya untuk melihat gelang pintu ini. Juga bukan Kuik Tai Lok kelihatan merasa agak khawatir, ditatapnya Yanjit sekejap kemudian. Aku tahu kau pasti tidak mempunyai suatu ide bagus, maka selama ini tak pernah mau berbicara terus terang kepadaku, jangan khawatir, sahut Yanjit sambil tertawa, paling tidak, aku tak akan menjual kau kepada orang lain, aku masih merasa berat hati untuk melakukannya, setelah menjawab perkataan tersebut, wajahnya kelihatan berubah agak memerah. Kuik Tai Lok kelihatan makin bertambah khawatir, kembali katanya, jika seseorang tidak melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar suara hati sendiri, kenapa mukanya berubah menjadi merah muka siapa yang menjadi merah kau Yanjit segera berpaling ke arah lain, kemudian katanya, aku lihat matamu betul-betul sudah melamur, tiba-tiba Kuik Tai Lok memutar biji matanya, lalu berkata, aku mengerti sekarang kau mengerti soal apa sudah pasti ada seorang perawan tua yang tidak laku kau yang ingin mencari jodoh, maka kau menggunakan siasat lelaki tampan untuk makankan aku kepadanya. ketika mendengar perkataan itu, tak tahan lagi Yanjit tertawa cekikikan. Apakah kau merasa dirimu sangat tampan sekalipun yang tidak terlalu tampan, paling tidak aku adalah type lelaki yang disukai setiap orang perempuan Yanjit menghela napas panjang, katanya, kau betul-betul tak tahu diri, tampang macam begitu pun dikatakan sebagai tampang yang menarik, Kuik Tai Lok juga menghela napas panjang. Sayang kau bukan perempuan, kalau tidak, sudah pasti kau akan tertarik kepadaku paras muka Yanjit kelihatan agak memerah lagi tapi sengaja dia menarik muka sambil berseru. Andai kata aku adalah seorang perempuan, sekarang juga aku sudah menendangmu hingga tercebur ke dalam pecomberan peduli apapun yang kau katakan, pokoknya kali ini aku tak mau termakan oleh perangkapmu, siapa yang menipu munona perawan tua itu pasti jelek dan kukauai, siapa tahu mukanya penuh dengan burik, maka dia baru tak laku kawin, sekalipun ada mas kawin 800 laksatahil perak juga jangan harap menyuruh kukawin dengannya. Yanjit mengerling sekejap ke arahnya, kemudian berkata dengan suara dingin, seandainya dia masih muda dan cakap itu mah bisa dirundingkan lagi, sahut kuik Tai Lok sambil tertawa, siapa suruh kalian adalah sobat-sobatku. Demi sahabat, perbuatan apapun bersedia ku lakukan, sekarang aku hanya ingin kau melakukan sesuatu, entah bersediakah kau untuk melakukannya coba katakan, aku hanya berharap kau suka menuju ke depan pecomberan sana dan bercermin, kemudian belilah tau yang sudah membusuk dan hantamkan ke atas kepalamu biar mampus, lorong itu sangat lebar, mendadak muncul sebuah kereta kuda besar yang ditarik 4 ekor kuda, dengan cepatnya kereta itu menyerbu masuk ke dalam lorong tersebut. Walaupun lorong itu sangat lebar, tapi seandainya kuik Tai Lok dan Yanjit tidak menghindar dengan cepat, tak urung mereka akan tertumbuk juga. Sambil melotot ke arah kereta yang sudah menyambar lewat itu, kuik Tai Lok berseru dengan gemas, jalanan ini toh bukan miliknya seorang, atas dasar apa dia berani mengambil tindakan yang semena menuhannya mengandalkan satu hal, hal yang mana cukup mengandalkan kalau lorong ini adalah miliknya seorang. Kuik Tai Lok menjadi tertegun, sekarang dia baru menemukan kalau lorong tersebut memang cuma ada dia sekeluarga. Kereta itu sudah berhenti di depan pintu gebang, pintu yang semula sunyi senyap kini sudah bermunculan belasan orang dengan langkah cepat, malah ada beberapa orang di antaranya dengan menggunakan kecepatan yang luar biasa menahan larinya kuda sementara beberapa orang lainnya mendorong kereta itu naik ke atas tangga, dan mendorongnya masuk ke dalam gedung. Dari balik jendela seperti kelihatan ada orang melongo keluar jendela kereta dan memandang Kuik Tai Lok sekejap. Kuik Tai Lok tidak melihat jelas paras muka orang itu, dia hanya merasa bahwa matanya jauh lebih tajam daripada metu orang biasa. Tampaknya Kim To Aise telah kembali, siapa Kim To Aise tersebut? Dialah orang yang kau katakan sebagai orang kaya mendadak itu. Nah, itulah dia, coba kau lihat, tidak salah bukan perkataanku tadi setelah tertawa dingin kembali katanya, Kim To Aise, hem, cukup didengar dari namanya saja semestinya sudah dapat diketahui manusia macam apakah dirinya itu, orang yang punya uang belum tentu semuanya orang jahat, tapi atas datar apada menyebut dirinya sebagai To Aise, jenderal pertama karena dia memang mempunyai kewibawaan sebagai seorang jenderal, kedua karena orang lain suka memanggilnya sebagai To Aise. Tampaknya kau seperti merasa kagum sekali kepadanya. Dapatkah aku mengaguminya dapat? Tentu saja dapat, tapi bolahkah aku tidak mengaguminya? Tidak dapat? Mengapa tidak dapat? Bukankah kau selalu mengagumi dirimu sendiri? Hehm, hehm, maka kau pun seharusnya mengagumi dia, sebab dia persis seperti dirimu, juga gagah, sosial dan sangat tayilok, lapang dada maksudnya. Hehm, hehm, apa artinya hehm? Hehm, hehm, artinya aku tidak percaya, bila kau telah bertemu dengannya, kau pasti akan percaya dengan sendirinya, aku tak akan menjumpai dirinya, tapi kau harus pergi menjumpainya. Kenapa? Sebab bila kita kau tidak pergi menjumpainya, maka kau terpaksa harus berhadapan dengan tampang-tampang si penagih hutang itu. Ya, di dunia ini ada tampang manusia macam apalagi yang tak lebih sedap dilihat daripada tampang seorang penagih hutang. Begitu teringat orang-orang itu, sepasang alis matu kuik tayilok segera berkenyit, katanya tergagap, apakah kau, kau suruh meminjam uang kepada seseorang yang sama sekali tidak kukenal? Aku tahu kulitmu kamu masih belum setebal kulit badak lantas kau suruh aku pergi ke sana untuk berbuat apa yang jip termenung sebentar, lalu bertanya, di dalam dunia persilatan terdapat banyak sekali orang aneh, misalkan saja ayah dari Swan B.W.E. Tong tersebut, kau maksudkan lo chiampu yang bernama Siksin, Dewa Batu, itu yang jit mengangguk. Tahukah kau, dari mana datangnya nama Siksin tersebut karena dia hanya menggunakan senjata tajam terbuat dari batu, lagi pula bisa memergunakannya secara sangat baik-baik, tepat sekali jawabanmu itu setelah berhenti sebentar, kembalikan dan melanjutkan, tapi senjata batu sebetulnya merupakan senjata yang paling kuno, sebab pada waktu itu orang masih belum mengerti kera menggunakan besi, sekarang saja senjata tajam apapun ada, tapi dia justru lebih suka menggunakan senjata batu yang berat dan tak leluasa digunakan, coba katakanlah dia adalah seorang manusia aneh benar. Cuma, apapun bedanya dengan Kim Toa Sei, Kim Toa Sei pun sama seperti dia, ia juga seorang manusia aneh, senjata yang dipergunakan juga sangat aneh, senjata apa yang dia pergunakan dia hanya menggunakan senjata yang terbuat dari emas, lagi pula semuanya terbuat dari emas murni, Kuik Tai Lok mengerdipkan matanya berulang kali, agaknya sudah mulai memahami maksudnya. Terdengar Yan Jit berkata lebih jauh. Senjata tajam yang paling diandalkan olehnya adalah Kim Kiong Sintan, gendewa emas peluru sakti, secara beruntun dia bisa melepaskan 21 biji peluru, jarang sekali ada orang dalam dunia persilatan yang sanggup menghindari serangannya itu, apakah pelurunya tersebut dari emas yaa, emas murni, oh oh, jadikah suruh aku bertarung melawannya, menyambut serangan peluru emasnya dan kemudian membawanya pulang untuk membayar hutang Yan Jit tertawa. Konon peluru emas yang dipergunakan olehnya, setiap butirnya paling tidak mencapai beberapa tahil beratnya, lagi pula sekaligus 21 biji, asal kau dapat menerima 3-4 biji saja, kau tak usah khawatir bertemu dengan tampang-tampang si penagih hutang lagi, aku tak mau melakukannya, perbuatan semacam ini aku tak mau melakukannya, kenapa tidak kenapa-napa, pokoknya tidak mau yaa tidak mau, Yan Jit memutar biji matanya berulang kali, kemudian sambil tertawa hambar katanya, oh oh oh, aku mengerti sekarang, rupanya kau takut, aku takut apa Quick Tail Lock segera berteriak keras, tentu saja kau tidak takut kepadanya, kau tak lebih hanya takut menjadi gemuk, takut menjadi gemuk seru Quick Tail Lock tertegun, sekalipun emas lebih lunak daripada besi, tapi jika sebutir peluru emas yang 5-6 tahil beratnya sampai bersarang di badan, toh akan menimbulkan sakit juga, HMM setelah sakit badan pasti akan menjadi bengkak, kalau sudah membengkak, kau sudah pasti jelek sekali tampangnya, kembali dia tertawa hambar, kemudian melanjutkan, oleh sebab itu, kendatipun kau tak mau pergi, aku juga tak akan menyalahkan dirimu, seandainya kau gemuk secara mendadak, siapa kalau orang lain mengira kau telah makan obat penggemuk, Baby Quick Tail Lock melotot sekejap ke arahnya, lalu sambil menarik muka, dia berseru, lucu, lucu, betul, betul lucunya setengah mati, bila seseorang mendadak menjadi gemuk itu baru lucu namanya, sekali lagi Quick Tail Lock melotot sekejap ke arahnya, lalu tanpa banyak berbicara lagi dia membalikan badan dan berlalu, hei, mau kemana kau tegur Yanjit, belakangan ini aku sangat kelaparan sampai badanku terlampau kurus, aku memang sedang mencari akal bagaimana caranya untuk menggemukkan sedikit badanku, Yanjit tersenyum, apakah kau akan menyerbu ke dalam dengan begitu saja, lantas mencari orang dan menantangnya untuk berkelahi, ikar apa pula yang bisa kugunakan untuk berkelahi dengan orang, apakah kau menyuruh aku berlutut dan memohon kepadanya kembalian Jit tertawa, sekalipun kau sungguh-sungguh berlutut dan memohon kepadanya, belum tentu dia mau turun tangan, katanya, oh oh 21 biji peluru emas mempunyai suatu nilai yang cukup besar, dia toh belum medan, kenapa harus menggunakan peluru-peluru emasnya untuk sembarangan memukul orang? Lagi pula, seandainya sampai memukul mati orang, toh bukan suatu kejadian yang bagus hampir berteriak, quick tailock saking penasarannya, segera serunya keras-keras, barusan, kau yang memaksaku untuk pergi, sekarang kau pula yang menghalangi aku pergi, sebetulnya permainan setan apakah yang sedang kau rencanakan aku bukannya menyuruh kau jangan pergi, cuma untuk mencari Kim Toa Sei serta menantangnya bertarung, kau mesti menggunakan akal, akal apa coba bayangkan sendiri, manusia macam apa saja yang bisa memaksa Kim Toa Sei untuk turun tangan aku tak bisa melihatnya, juga ogah untuk memikirkannya, hanya ada dua macam manusia yang Jit menerangkan. Dua macam yang mana macam yang pertama tentu saja musuh besarnya, andai kata musuh besarnya datang mencari gara-gara, tentu saja dia akan segera turun tangan, cuma sayang, kau sama sekali tiada ikatan dendam atau sakit hati dengannya dia menghela nafas panjang, seakan-akan menganggap kejadian itu sebagai suatu kejadian yang amat menyesalkan. Apakah hendak kau menyuruh aku untuk merampas bininya lebih dulu, agar mengikat tali permusuhan dengannya seru quick tailock sambil menarik muka, yang Jit segera tertawa cikikikan. Konon bininya mana gemrot seperti babi, jelek lagi tampangnya malah kata orang galaknya bagaikan harimau betina, seandainya kau benar-benar melarikannya, siapa tahu Kim Toa Sei malahan akan sangat berterima kasih kepada mu HMM, HMM, lucu benar-benar sangat lucu, untung saja selain care itu, masih ada sebuah care lagi, HMM setiap orang persilatan paling enggan untuk takluk ataupun menunjukkan kelemahannya kepada orang lain, maka dari itu, seandainya ada orang yang datang ke rumahnya secara terang-terangan dan menantangnya untuk beradu kepandayan, maka ia tak akan mampu untuk menampik lagi, tiba-tiba ia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah kartun nama berwarna merah. Kemudian katanya lagi sambil tertawa, tapi orang itu tentu saja harus punya nama yang besar dan menterang juga, misalnya seperti julukan jambu pun jiuk pun ciok cuy liau huan te e pasu tong ciong to aponio, otak bebal tangan lamban, merangkak setelah mabuk, burung dogol si raja diraja kekalahan, betul bukan kartu nama yang berwarna merah jambu itu sungguh indah dan anggun bentuknya. Di atas kartu nama itu tercantumkan beberapa huruf yang menterang berbunyi, jian pit jilai, kui imcumo pocok, kui jiutai cuy hiap, jilai bertangan seribu, bayangan setan tak teraba, pendekar pemabuk bertangan kilat, kui tai log, pengurus gedung keluarga Kim sudah berusia lanjut, mukanya licik sekali, setelah menerima kartu nama itu, dibacanya sekejap lebih dulu, wajahnya sedikit pun tidak nampak terkejut, dengan hambar dia bertanya titik. Dimanakah kui tai hiap itu sekarang di sini? Jawab kui tai log cepat. Pengurus gedung keluarga Kim itu baru mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arahnya, kemudian sambil tertawa kering berseru, oaah rupanya kau adalah kui tai hiap, maaf, maaf HMM dengan senyum tak senyum, pengurus itu memandang lagi ke arahnya, kemudian berkata lebih jauh, kui tai hiap, apakah kau datang kemari untuk mengajak loya kami, beradu senjata rahasia dari mana kau bisa tahu suara tertawa pengurus itu persis seperti seekor rese tua, katanya lagi sambil tersenyum. Tiap bulan pasti ada beberapa orang tai hiap yang datang kemari, bila aku tak dapat menebak maksud kedatanganmu, baru aneh namanya, kalau memang sudah tahu akan maksud tujuanku, kenapa tidak lekas-lekas masuk untuk memberi laporan seru kui tai hiap lagi sambil menarik muka. Pengurus itu memperhatikan tamunya dari atas sampai ke bawah beberapa kali, kemudian baru katanya, tampaknya hari ini kui tai hiap belum mabuk sekalipun namanya pendekar pemabuk, toh bukan berarti setiap hari harus mabuk, seru kui tai log dingin. Kalau begitu, ku anjurkan kepada kui tai hiap lebih baik cepat-cepat pulang saja, kenapa suara tertawa pengurus gedung keluarga Kim itu semakin mengemaskan hati, sahutnya hambar, sebab tai hiap yang datang kemari sungguh sudah terlampau banyak, loya kami bilang, asal bertemu dengan tai hiap kepalanya lantas pusing, maka ia telah berpesan kepadaku, manusia macam apapun tak akan dijumpai, bahkan cucu kura-kura atau pencoleng pun boleh masuk ke dalam, tapi asal tai hiap, heeeh, 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 dia sih tak sedih untuk menjumpai lagi. Kartu nama itu telah terjatuh kembali ke tangan Yanjid. Dengan wajah membesi karena gemas, kuik tai lo mengomel, semuanya ini adalah gara-gara ide bagusmu itu, selama hidup belum pernah aku mendapat malu seperti hari ini, terutama sekali menghadapi rasa tua tersebut, lagaknya saja seakan-akan menganggap aku ini pencoleng atau pembohong besar, terutama senyum tak senyum yang mengemaskan itu, sungguh bikin hati mendongkolnya setengah mati, mengapa kau tidak memberi dua tamparan yang keras kepadanya tanya Yanjid sambil mengerdipkan matanya. Sebab aku memang sebenarnya seorang pencoleng, aku mempunyai tujuan yang tak benar, orang tidak menggaplok aku saja sudah terhitung sungkan, mana aku bisa menggaplok orang Yanjid segera tertawa. Tentu saja senyumannya jauh lebih manis dan sedap dipandang daripada senyum tak senyum dari pengurus keluarga Kim itu. Menyaksikan senyumannya, kobaran api amarah Kuik Tailok segera menjadi meredah. Kata Yanjid sambil tertawa, rupanya kulitmu kamu tidak terlampau tebal, kalau dibandingkan dengan dinding tembok yaa lebih tipis sedikit. Kuik Tailok menghela napas panjang katanya sambil tertawa getir. Oleh sebab itu sekarang, aku hanya pergi dari sini, makin cepat semakin baik. Tapi Yanjid segera menarik tangannya sembari berseru, kenapa kau mesti terburu napsu? Aku masih mempunyai sebuah jalan lain, Kuik Tailok seperti terperanjat mendengar perkataan itu, dengan wajah meringis dia berseru, dapatkah kau tak usah mencari akal lain? Tidak dapat Kuik Tailok segera menutup telinganya dengan kedua belah tangannya. Dapatkah aku tidak mendengarkan kembali serunya? Tidak dapat dia menarik tangan Kuik Tailok dan melepaskannya dari atas telinga, kemudian sambil tertawa cekikikan katanya lagi, idemu yang tidak terlalu baik saja sudah hampir menjual segenap harga diriku, apalagi ide bagusmu, aku bisa habis. Betulkah kau menganggap perbuatan semacam ini adalah suatu perbuatan yang memalukan Kuik Tailok cuma menghela napas? Kembali Anjid berkata, aku ingin bertanya kepadamu, ketika si kebuang besar menyambitmu dengan senjata rahasia, andai kata kau sanggup untuk menerimanya, mungkinkah kau akan mengembalikannya lagi kepadanya? Aku belum gila, mengapa harus ku kembalikan kepadanya? Apakah ingin menyuruh dia menghajar tubuhku lagi? Nah, kalau begitu benar sudah, benar bagaimana bila seseorang suka menggunakan emas sebagai senjata rahasianya, asal dia senang, siapa yang akan mengurusnya? Betul bukan betul bila dia menggunakan senjata rahasia untuk menghajar kita, asal kita mampu untuk menyambut senjata rahasia, hal ini merupakan kepandayan kita sendiri, betul bukan betul. Bila seseorang mencari uang dengan mengandalkan kepandayannya sendiri, maka hal ini bukan merupakan suatu perbuatan yang memalukan, betul bukan betul sampai sekarang, sudah ada berapa hal yang kau katakan sebagai sesuatu yang benar tiga lantas, apapunlah yang hendak kau katakan lagi kepadaku tentang soal ini tidak ada lagi, masih inginkah kau untuk mendengarkan pendapatku yang lain? Sekali lagi, quick dialogue menghela nafas panjang, sahutnya sambil tertawa getir, bukan cuma ingin saja, padahal hakikatnya inginku setengah mati, kau tahu apa artinya setengah mati padahal dia juga tahu, menunggak hutang padahal tak punya uang untuk membayarnya adalah suatu perbuatan yang sangat memalukan sekali. Tapi quick dialogue mau tak mau harus pergi berhutang dan berhutang terus, meski tunggakan hutangnya makin menumpuk. Sebenarnya dia adalah seorang yang amat menjaga gengsi, tapi mengapa ia sampai melakukan perbuatan semacam ini? Tentu saja demi sahabat. Siapa saja, bila dalam hidupnya bisa berteman dengan seorang sahabat yang bersedia berkorban baginya, maka sekalipun sampai mati, dia pun tak merasa penasaran. Quick dialogue bukan seorang yang suka memaki orang, juga tidak terlalu pandai memaki orang, tapi begitu ia mulai mencaci maki, suaranya menjadi keras sekali seperti geledek. Dia berdiri di depan pintu gerbang keluarga Kim sambil mencaci maki orang, bahkan Yanjit yang berada di luar lorong pun dapat mendengarkan suara makiannya dengan jelas. Di mulut gang ada sebuah pohon pek yang besar, di bawah pohon terdapat sebuah gundukan tanah yang tinggi. Yanjit duduk di atas gundukan tanah itu sambil mendengarkan quick dialogue memaki orang, mukanya menunjukkan suatu mimik wajah yang puas, seakan-akan sedang menikmati seorang penyanyi sedang mengalunkan lagu yang merdu. Sebab yang menjadi sasaran makian quick dialogue bukan dia. Yang dicaci maki quick dialogue adalah Kim Toh Ase. Orang Shi Kim, sudah terangkah seorang manusia, mengapa selalu menyembunyikan diri dalam rumah macam cucu kura-kura? Apa yang kau takuti? Apakah hidupmu sudah hancur karena dijotos orang? Makanya kamu tidak berani keluar untuk bertemu orang. Yang makin didengar Yanjit semakin bangga, sebab semua kata-kata makian itu adalah ajarannya dia kepada quick dialogue. Kalau Toh Kim Toh Aseunggan bertemu denganmu, berdiri saja di depan pintu rumahnya dan memaki dia sampai keluar rumah, keras semacam ini dinamakan takdik memaki, sebenarnya suatu takdik bertempur yang kuno sekali, lagi pula biasanya manjur sekali. Bila ada dua pasukan sedang berhadapan asal salah satu pihak bertahan dan tidak keluar maka pihak yang lain pasti akan mengirim orang untuk mencaci maki, memaki sampai lawannya tidak tahan dan keluar dari benteng untuk menerima tantangan mereka. Konon Chu Kapliang atau Hong Beng pernah menggunakan takdik seperti ini untuk mencaci maki Tshou Tshou. Sebenarnya quick dialogue enggan berbuat demikian, tapi sepatah kata dari Yanjit telah menggerakkan hatinya. Bahkan Chu Kapliang yang begitu tersohor namanya pun menggunakan siasat tersebut, mengapa kau tak mau menggunakannya kalau Toh sebagai sebuah takdik untuk bertarung, itu berarti kera itu halal dan bukan sesuatu yang tak boleh dicoba, maka quick dialogue pun pergi mencaci maki, lagi pula makian-makiannya mantap dan tepat. Asal Kim Toh Ase dapat mendengar makian itu, kalau dia tak sampai keluar dari rumahnya, itu baru aneh namanya. Kejadian aneh tiap tahun selalu ada. Suara makian quick dialogue begitu kerasnya, sampai semua orang yang berada di sekeliling tempat itu dapat mendengarnya semua. Tapi dari balik pintu terbang keluarga Kim justru sama sekali tak ada sesuatu gerakan apapun, bahkan reaksimu tak ada. Jangan-jangan Kim Toh Ase adalah seorang yang tuli. Belum lagi orang yang dimaki menampakkan diri, quick dialogue sendiri malah dibikin habis kesabarannya lebih dahulu. Semua kata makian yang diajarkan Yanjit kepadanya telah diulangi sampai beberapa kali, orang lain belum jemuh mendengarnya, dia sudah jemuh memakinya lebih dulu, dia ingin mencari beberapa patah kata lain yang lebih sedap untuk melanjutkan makiannya, apa mau dikata justru tiada kata-kata yang tepat yang teringat olehnya. Pada saat itulah, si pengurus rumah gedung Kim telah menampakkan diri dari balik pintu, di tangannya masih menggotong sebuah kursi. Sebuah kursi yang nyaman sekali tampaknya. Rasetwa itu membawa kursi tadi ke hadapan quick dialogue, meletakkannya ke lantai dan wajahnya tetap menunjukkan sikap senyum tak senyumnya yang khas, sedikit pun tidak nampak menjadi marah atau mendongkol. Quick dialogue agak tertegun sejenak, kemudian tak tahan tegurnya dengan nada tercengang, Hei, mau apa kau sambil tertawa terkekeh kekeh sahut pengurus tua itu, kursi ini adalah suruhan khusus dari loya kami untukmu. Sebetulnya ia sudah mendengar caci makiku atau tidak sekalipun loya kami sudah banyak umur. Namun sepasang telinganya belum tuli, dia suruh kau menghantar kursi ini untuk apa. Dia kuatir quick tai hiap kecapaian. Dan kalau memaki sambil berdiri, maka dipersilahkan kepada quick tai hiap untuk memaki sambil duduk. Malah pesannya, jika quick tai hiap merasa haus nanti, mau minta air teh atau arak silahkan diutarakan, aku akan segera menghantarnya buat quick tai hiap. Sesudah tertawa, dia melanjutkan, walaupun tai hiap yang datang kemari sangat banyak, tapi belum ada seorang manusia pun yang bisa memaki lebih bagus dan lebih seru daripada makian-makian quick tai hiap. Oleh sebab itu loya kami berharap agar quick tai hiap bisa memaki lebih lama lagi. Kalau kau bisa memaki lebih keras pula, hal ini alangkah baiknya, quick tai lok memperhatikan kursi itu sambil termangu-mangu, setengah harian kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia membalikan badan dan berlalu dari situ. Suara si pengurus tua itu masih kedengaran bersama dari belakang diiringi gelak tertawa yang keras, apakah quick tai hiap hendak pergi? Tidak dihantar, tidak dihantar, bila lain kali ada waktu, silahkan quick tai hiap datang setiap waktu, di sini selalu ada air teh juga ada arak, khusus sebagai obat penyembuh sakit tenggorokan, hampir meledak dada quick tai lok saking mendongkolnya. Sambil memandang ke arahnya, Yanjid menggelengkan kepalanya berulang kali katanya, aku menyuruh kau pergi membuat orang gemas, kau sendiri malah menjadi gemas setengah mati, apakah gunanya bila kau menyaksikan tampang dari rasa tua itu, aneh bila kau tak sampai mampus karena kegusaran, seru quick tai lok dengan gemas. Apapun yang liat katakan, kau harus menganggapnya sebagai kentut, dengan begitu bukankah kau tak akan menjadi heki kau keliru, dia yang telah menganggap setiap perkataanku sebagai kentut bau. Ia benar-benar memakindu sedang berkentut seru Yanjid sambil mengerdipkan matanya. Walaupun tidak ia katakan, tapi tampangnya lebih jauh mengemaskan daripada mengatakannya keluar. Dan kau ternyata tidak tahu, tak tahu pun harus ditahan, kenapa karena aku pun memangnya lagi berkentut, Yanjid segera tertawa. Tentu saja tertawanya jauh lebih sedap dipandang daripada senyuman pengurus tua itu, cuma saja sudah tidak sebagus dahulu lagi. Quick tai lok menatap wajahnya, lalu sambil menarik muka berkata, sebetulnya kau masih mempunyai berapa banyak ide lagi. Lebih baik sekaligus kau katakan semuanya, kau masih ingin mendengarkan-dengarkan sampai mampus lebih bagus lagi, mati satu berkurang satu, tiba-tiba Yanjid terus menghela nafas, katanya sambil tertawa getir, cuma sayang aku sudah tak punya idra lagi, ah ah ah, masa manusia yang mempunyai bakat bagus semacam kau pun berubah menjadi tak punya ide lagi, kata Quick tai lok dengan suara dingin. Yanjid menghela nafas panjang. Ah 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 i, kau bilang pengurus tua itu seorang rase tua, menurut pendapatku, justru Kim Toa Selah baru benar-benar seorang rase tua, bukankah kau selalu bilang dia seorang yang supel, mana terbuka lagi orangnya ejek quick tai lok dingin. Seandainya dia sampai benar-benar bertarung melawanmu, bila tak berhasil mengenai badanmu, berarti dia bakal rugi beberapa ratus tahil emas, seandainya kalau sampai melukai dirimu, dia pun harus memberi beberapa ratus tahil perak sebagai ongkos pengobatanmu. Setelah menghela nafas panjang, katanya lebih jauh, aku lihat, belakangan ini Kim Toa Sel tentu sudah tertipu berulang kali, maka lama-kelamaan ia menjadi semakin berpengalaman, oleh sebab itu sudah barang tentu dia tak akan sudi tertipu lagi, yaa, dia memang tidak tertipu, tapi aku yang tertipu, yang jik segera tersenyum. Padahal kau pun tak bisa dikatakan tertipu, bagaimanapun juga kau toh sudah berhasil memaki seseorang habis-habisan, dapatkah aku memaki orang sekali lagi siapa yang hendak kau maki? Kali ini kau tanda tanya tiba-tiba dari kejauhan sana muncul seekor kuda yang dilarikan kencang-kencang. Waktu itu, Kuik Tai Lok sudah sedemikian hekinya sampai persoalan apapun segan diurusi, dia pun enggan untuk berpaling walaupun memandang sekejap pun. Yanjip yang berada di hadapannya menunduk rendah-rendah, seakan-akan segan diketahui penunggang kuda itu. Siapa tahu justru penunggang kuda itu bermata tajam. Baru saja kuda itu menerjang masuk ke dalam lorong, tiba-tiba binatang itu meringkik panjang sambil mengangkat kaki depannya ke atas. Hebat sekali kepandayan menunggang kuda yang dimiliki orang itu, sambil menarik tali les kuda, ia berjumpalitan dan melayang turun tepat di hadapan Kuik Tai Lok, bajunya lebih merah dari bunga BWE, merahnya amat menyolok mata. Swan BWE Toh. BWE Jilem. Kuik Tai Lok segera merasakan matanya mencorong sinar terang, serunya tertahan, Hei kau, kenapa kau sampai di sini? Aku lagi ingin bertanya kepada kalian, kenapa kamu berdua datang ke sini? Sahut BWE Jilem sambil tertawa. Kau bisa datang, mengapa kami tak bisa datang? Selahian Jit. Mau apa kalian datang ke sini? Kenapa kamu berdiri tertegun saja di sini? Kami sedang menunggu kau, dari mana kau bisa tahu kalau aku akan kemari? Aku bisa meramal BWE Jilem tertawa cekikikan, sambil memukulnya pelan, katanya sambil tertawa cekikikan, ah-ah-ah kau ini, tak sepotong katapun yang akan ku percayai, karena kau adalah, mendadak Yan Jit mendekat mulutnya, agak memerah paras mukanya itu, lalu berseru dengan gelisah, bila kau berani bicara sembarangan, lihatlah, akan ku robek mulutmu itu. Kuik Tai Lok yang menyaksikan dengan tersebut menjadi tertegun. Sudah terang Yan Jit telah menolak pinangan dari Suwon BWE Tong, sepantasnya kalau Suwon BWE Tong membencinya setengah mati. Tapi, kenapa dia orang tampak begitu mesrah setelah saling jumpa muka? BWE Jilem tampak sedang memutar biji matanya, sebentar memandang ke arahnya, sebentar memandang pula ke arah Yan Jit, lalu sambil menutup bibirnya dan tertawa dia berkata, baik, aku tidak akan bicara, tapi aku pun tak akan mendengarkan perkataanmu. Ucapan Siow Kuik, pasti akan lebih jauh lebih dipercaya daripada perkataanmu. Dengan cepat dia bertanya lagi, Siow Kuik, aku ingin bertanya kepadamu ada urusan apa? Kalian datang kemari. Kuik Tai Lok mendehem berulang kali, kemudian sambil tertawa paksa sahutnya, kami tidak berbuat apa-apa, cuma saja, cuma datang bermain saja, bermain ke tempat ini kan tidak melanggar hukum bukan? BWE Jilem memandang sekejap ke arah Yan Jit, kemudian sambil tertawa katanya, dengarlah. Walaupun Siow Kuik juga lagi mengibul, tapi Kero membawakan kata-katanya tidak sewajar dan seleluasa dirimu. Ia menjotos lagi badan Yan Jit pelan, kemudian melanjutkan, padahal, sekalipun tidak kalian katakan, aku juga tahu ada urusan apa kalian datang kemari. Oh oh oh, BWE Jilem kembali memutar biji matanya ke sana kemari, lalu katanya sambil tertawa, belakangan ini, sudah pasti kalian menderita kekalahan lagi, maka kamu berdua berniat datang ke rumah Kim Toa Sook untuk mendapatkan beberapa puluh biji peluru emas untuk membayar hutang, bukankah begitu Kuik Tai Lok memandang ke arahnya, lalu berdiri tertegun. Kalau dilihat kemampuan budak tersebut, agaknya kecuali mencari suami, pekerjaan apapun yang lain sangat dikuasai olehnya. Senyuman BWE Jilem masih menghiasi di ujung bibirnya, tapi dia menghela napas panjang, katanya, cuma sayang kedatangan kalian kali ini mungkin cuma sia-sia belaka, kenapa tak tahan Kuik Tai Lok segera bertanya, bersambung ke Jilid 22.